Halo selamat malam, malam ini kita bertemu untuk pertama kalinya di bincang saya bersama Dr. Rudy dan Dr. Liliana Saya Dr. Rudy, seorang spesialis otopedi dan Dr. Liliana adalah istri saya, seorang spesialis anak Untuk malam ini kita akan bicara mengenai stunting, jadi kita akan mengangkat tema mencegah stunting itu penting Jadi kenapa malam ini kita mengangkat topik stunting, karena tingkat kejadian stunting di Indonesia itu tertinggi nomor 2 se-ASEAN Dan karena kami praktek di Bondowoso, saya tadi sudah mencoba untuk mencari datanya dan ternyata di Bondowoso pun tingkat stuntingnya, tingkat kejadian stunting nomor 3 se-Jawa Timur Selamat malam Dr. Liliana Selamat malam Dr. Rudy Apa kabar? 2 rupiah Oke, jadi langsung kita mulai ya dok ya Stunting ini apa sih dok? Oke, stunting ya Pasti semua para ibu-ibu atau audiens yang mendengarkan sekarang sudah tidak terlalu asing dengan istilah stunting Karena stunting ini sendiri sudah menjadi suatu strategi nasional yang digalakkan secara kejar-kejarannya oleh pemerintah Stunting ini sendiri merupakan suatu kondisi gangguan pertumbuhan yang ditandai dengan tinggi badan anak yang lebih pendek dari rata-rata populasinya Jadi gampangnya kalau kita membandingkan sama-sama misalkan anak itu kelas 1 SD ada yang tinggi ada yang sedang-sedang saja tapi juga ada yang lebih pendek dari teman-temannya Kalau patoan kasarnya, gambaran kasarnya yang paling pendek itu kemungkinan stunting Kemungkinan ya? Ya, kemungkinan Nah, untuk tahu pasti Oke Yang tadi kan kita bicara soal gambaran kasarnya, cara gampang-gampangnya kita melihat Tapi memang ada patoan atau panduan yang bisa kita pakai untuk kita menentukan benar atau tidaknya bahwa anak yang pendek tadi ternyata memang stunting Panduan yang kita pakai saat ini yang dianjurkan adalah menggunakan kurva WHO yang dikeluarkan pada tahun 2006 Jadi ada kurva WHO untuk laki-laki dan untuk perempuan, kurva tinggi badan berdasarkan usia Jadi misalkan usia 1 tahun seharusnya tinggi badan idealnya sekian Usia 2 tahun tinggi badan idealnya sekian Tapi ketika anak itu tidak mencapai tinggi badan ideal Dan ketika kita plotkan di kurva ternyata dia di bawah minus 2 standar deviasi Maka itu sudah bisa kita diagnosis sebagai suatu kondisi stuntik Mungkin nanti kurvanya akan kita tampilkan ya Iya Bisa nggak orang tua di rumah itu mendiagnosis sendiri anaknya ya Kalau mereka bisa, mereka punya kurvanya gitu Diagnosis stunting sebenarnya yang mudah ya Jadi kurvanya pun bisa kita download dari Google Jadi kita cari aja kurva pertumbuhan WHO untuk di bawah 5 tahun Itu keluar akan keluar Kita tinggal download kemudian kita tinggal melihat kita print ini untuk laki-laki atau untuk perempuan Kemudian kita ukur tinggi badan anak kita berapa Setelah dapat tinggi badannya sekian maka kita bisa plotkan di kurva itu dengan usia sekian Jadi misalkan ada usia ada tinggi badan Kurvanya nanti kita lihatkan lebih jelas ya Jadi ada tinggi badan dan usia Setelah itu tinggal kita masukkan di titik mana anak ini berada Apabila dia di bawah minus 2 maka itu sudah bisa kita bilang dia stunting Jadi seharusnya orang tua bisa dengan muda ya Mendiagnosis anaknya Jadi penyebabnya stunting ini apa aja? Kalau bicara stunting maka penyebab utamanya adalah asupan nutrisi yang tidak adekuat Tidak adekuat ini kurang gisi mas Ya Dibawah rata-rata Dibawah kebutuhan hariannya Jadi asupan nutrisi yang tidak memenuhi kebutuhan hariannya Yang berlangsung terus menerus Pada akhirnya bukan hanya berakibat anaknya kurus Berat badan tidak naik Tapi lama-lama juga tinggi badan akan terpengaruh Jadi anaknya tidak bisa bertambah tinggi Akhirnya santai Sampai berapa lama kondisi kurang gisi ini harus berlangsung Sampai anak tersebut bisa menderita stunting Oke Rata-rata kekurangan gisi yang berlangsung kronis Yang kronis yang kita masuk lebih dari 3 bulannya Jadi itu yang akan berefek menyebabkan stunting Seringkali ibu hamil itu tidak sadar Bahwa yang harus dipenuhi nutrisinya bukan hanya dirinya Tapi juga bayi yang ada dalam kandungan Jadi seringkali mulai ketika dia mual Akhirnya tidak bisa makan dengan adek kuat Atau ketika dia memilih menu makanan sembarangan Tidak kaya dengan nutrisi Dan paling sering adalah sad besinya tidak bisa terpenuhi Dari ibu-ibu hamil Atau pilihan kualitas makanannya tidak mengandung protein yang tinggi Sehingga akibatnya asupan kebayi juga tidak bagus Itu mulai dari sejak tahamilan Kemudian ketika bayi itu mulai lahir Asi yang diberikan Seringkali tidak bisa tercapai sampai 6 bulan Atau tidak bisa memenuhi asi eksklusif Akhirnya nutrisi penting yang harusnya diberikan melalui asi Tidak bisa diberikan kepada bayi Kemudian setelah 6 bulan ketika bayi mulai diberikan MPAC Atau makanan pendamping asi Pemilihan nutrisi yang tidak tepat Atau jumlah nutrisi yang diberikan tidak sesuai Sampai akhirnya berlangsung lama lebih dari 2 tahun Dan pada akhirnya ketika 2 tahun Anak mulai diukur tinggi badannya Ternyata mulai didapatkan kondisi stunting Jadi kondisi asuman nutrisi ini sebenarnya bukan berlangsung 1 bulan Kemudian anak langsung stunting Tidak Tapi seringkali berlangsung terus men-close Dan lebih dari 3 bulan Kemudian sedini atau seawal apa orang tua itu bisa mengetahui Wah kira-kira anak saya stunting Oke Seharusnya bisa sedini mungkin ya Karena apa? Kan dari usia 6 bulan pertama Nah rata-rata kan orang tua masih akan membawa bayinya ke fasilitas kesehatan Entah itu ke puskesmas Entah itu ke dokter atau dokter anak Untuk imunisasi atau pemeriksaan rutin setiap bulan Jadi pada saat orang tua membawa anak Maka itu tidak hanya diukur berat badan Tapi harus diukur tinggi badannya juga Jadi ketika mulai ada tanda-tanda growth filtering Atau pertumbuhan tinggi badan yang mulai trendnya menurun dari kurva KMSnya Itu akan kelihatan Maksudnya gini Mungkin gampangnya pada saat pengukuran Mungkin harusnya tinggi badan anak itu sekian cm Tapi ternyata lebih pendek dari itu Jadi walaupun kadang-kadang kan belum dibawa minus 2 ya Belum dibawa kurva standar Tapi mulai kelihatan Bulan ini kok naik 4 cm 1 bulan Bulan berikutnya lho kok naiknya cuma 2 cm Bulan berikutnya lho kok malah tidak naik Lah pada saat itu sebenarnya sudah harus mulai waspada Hati-hati mulai Kalau itu berlangsung terus menerus Maka akan terjadi stunting Jadi sebenarnya bisa didiagnosis sedini mungkin Orang tua harus benar-benar perhatian ya Harus benar-benar waspada Jadi dengan sedini mungkin kita bisa melakukan diagnosis ini Berarti kita bisa mengatasi ya Mencegah Oh mencegah 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 lebih dahulu Kalau kita bisa diagnosis dini Atau kita bisa mulai mengenali keadaan sebelum terjadi stunting Maka seharusnya kita bisa mencegah Karena akan mencegah lebih mudah daripada mengobatinya Jadi untuk pencegahannya harus dilakukan sejak awal Ibu tersebut mengetahui kalau dalam kondisi hamil Intinya begitu ya Jadi seandainya kondisi stunting ini sudah terjadi ke bayi atau anak Apa yang harus dilakukan? Kalau seandainya ibu sudah mendapati kecurigaan Atau bahkan sudah melakukan pengeplotan kurva sendiri Dan ternyata anak ini kok stunting gitu ya Maka sudah sebaiknya menemui yang lebih ahli Jadi salah satunya membawa ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap Karena kita harus menilai lagi nih Apakah benar yang terjadi kondisi perawakan pendek yang sudah ditemukan oleh ibu tadi Benar-benar stunting Artinya benar-benar penyebabnya murni karena nutrisi yang tidak adekuat Nutrisi yang tidak cukup Atau ternyata memang ada penyebab lain yang bisa kita telusuri dan akhirnya diobati Jadi kalau ibu sudah menemukan kondisi anak ini stunting Maka wajib membawa ke fasilitas kesehatan Karena akan kita telusuri lebih lanjut Apakah ada kondisi penyakit yang memperberat Sehingga akhirnya si anak tidak bisa bertumbuh Si anak tidak bisa bertambah berat badannya Seperti itu Oh iya karena ada memang beberapa kondisi ya Dimana anak ini tidak bisa tumbuh tinggi Bukan karena kekurangan gisi ya Tapi mungkin kalau di bidang urtube di bidang saya Misalnya di penyakit osteogenesis imperfecta Atau kelainan tulang Atau misalnya kelainan seperti akun beroplasia Atau gangguan pertumbuhan tulang rawan Jadi intinya kalau sudah terjadi kondisi Ruangan pendek Ya pendek ya misalnya Dibawa dulu ke dokter spesialis Intinya begitu ya Karena harus dipastikan dulu Bahwa anak ini murni karena ada kurang visi Atau karena penyakit lain Atau justru dua-duanya Jadi ya benar Jadi ada beberapa kondisi-kondisi yang memang Ternyata menyebabkan pendek si anak Padahal asupan nutrisinya sudah baik Ibu merasa sudah memberikan makanan dengan cukup Tapi ternyata kok pendek terus Nah ini salah satunya Apa memang ternyata memang ada penyakit yang mendasari Sehingga si anak tidak bisa tinggi Perjumpah kalau kita tambah nutrisi-nutrisi Ternyata memang ada penyakit yang mendasari Atau memang ternyata memang murni Asupan nutrisinya yang tadi yang tidak bagus Seperti itu Oke kita sudah bicara banyak mengenai stunting Memang tidak terlalu lengkap ya Karena waktu itu terbatas Kita hanya ingin memberikan penjelasan Atau edukasi ke ibu-ibu Agar mereka bisa awas dan waspada Dalam menjaga anaknya Menjaga buah hatinya Dan ikut berperan dalam Strategi nasional pencegahan stunting Jadi mungkin ada pesan terakhir dari Dr. Iwiana Oke Sebagai penutup ya Jadi sesuai topik kita malam ini Kita bicara mengenai Cegah stunting itu penting Jadi yang lebih saya tekankan kali ini adalah Pencegahannya Jadi usahakan kita bisa memulai Pencegahan stunting ini sedini mungkin Yaitu setiap seribu hari pertama kehidupan Mulai dari kehamilan sampai Anak itu berusia 2 tahun Kemudian setelah dilakukan pencegahan Maka kita harus bisa Mengenali juga kondisi ini sedini mungkin Jadi lakukan pemeriksaan kesehatan yang teratur Di fasilitas-fasilitas kesehatan Bagi Anda Dr. Iwiana Oke Demikian episode pertama kami Pinjang saya bersama Dr. Iwiana Untuk episode berikutnya Kita akan mengangkat tema-tema Masalah kesehatan yang umum ya Terutama yang menyangkut Kesehatan ibu dan bayi dan anak Apabila ada pertanyaan Mengenai topik kita hari ini Silahkan ditulis atau diketik di komentar Nanti kita akan dengan senang hati Untuk menjawab Oke Terima kasih Selamat malam Selamat malam